Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setiap kesempatan di channel Yatissam Official Semoga kalian sehat, berkebar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, beramin kesem, waras Masya Allah, kesem, duakan yang lagi sakit, kalau sehatkan Teman kesem yang berjuang, di rumah majikan tentunya Diberikan kekuatan saham ini, teman kesem yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Yampuy Hmm Kesem kopinya apa? Kesem tuh kopinya dari SMP tuh gak berubah-berubah Ini aja suy Kayaknya kalau misalkan ganti kopi tuh mules Lebay, Kak Isam Iya, gak tau Jadinya tuh kopinya tuh satu aja Tipe setia ini kayaknya Kayaknya sih Aduh Oke cuy, kita pembahasannya kita ngegosip aja yuk Ngegosip apa, Kak Isam? Vina Siapa Vina, Kak Isam? Film horor ya? Iya, ini film lagi booming ya cuy Lagi viral Jadi kisah nyata Ini dari tetangga desanya Kak Isam Dari Cerbon ya cuy Dimana ini kisah nyata Jadi Vina ini adalah korban Pembun gitu ya cuy ya Dipukul pake balok Sampai meninggoy gitu Tapi Apa namanya Kasusnya itu ditutup Karena kecelakaan tunggal Padahal-padahal cuy Kasus ini tuh karena Sengaja dibun Dihabisi ya cuy Sama komplotan geng motor Nah ini lagi viral banget Karena filmnya udah tayang di bioskop Tanggal 8 Mei kemarin Kira-kira yang ada di Indonesia udah pernah nonton belum nih Di bioskop Boro-boro Kayak di Sam nonton bioskop rumah saya jauh Ya wis Kalau belum nonton sini Kayak Sam ceritain aja Biar mama gak kepo lagi ya kan Ya Kayak Sam seru Kasian ya Iya Kenapa Kayak Sam ngebahas Karena Kasus ini Ini tuh menarik ya cuy Karena ibunya si Vina Ini adalah pekerja migran Indonesia Yang Bekerja di Malaysia Ya kan Begitu menyayangi seorang anak gadisnya Ya kan Sampai dia itu memanjakan Sampai Pasang kawat gigi Sampai Extension rambut Pokoknya fasilitasnya si Vina ini Dipenuhi Oleh Maknya yang kerja Sebagai ART di Malaysia waktu itu Nah kita sebagai pekerja migran Hong Kong ya cuy Kita juga punya anak Anak yang di rumah Ini bisa menjadikan pembelajaran Untuk kita Lebih waspada Lebih hati-hati lagi Jangan mengizinkan anak kita Kelayaban tengah malam Ya ini Takutnya ya cuy Yuk langsung aja Gimana sih Kayak Sam Ceritanya Oke Ambil pembelajarannya cuy Jadi si Vina Ini adalah gadis 16 tahun Dia ini lahir dari Ibu bapak yang Kerjanya nelayan Kebetulan Ibunya ini menjadi Domestic helper Di Malaysia ya cuy Nah singkat cerita nih Si Vina ini 16 tahun ya Berarti umurnya Berarti 16 tahun Berarti SMA kelas 1 ya Nah dia ini sudah pacaran cuy Masa puberitasnya Ya normal sih Namanya juga cinta monyet Nah kira-kira Cinta monyet kalian siapa? Ah Kak Sam itu Membuka luka kenangan yang lama Emang kalian punya cinta monyet? Jadi si Vina ini berpacaran Sama si Eki Si Eki ini adalah Laki-laki Anaknya polisi cuy Nah Eki sama si Vina Ini ceritanya malam minggu Si Vina ini diajak Sama Eki Untuk pergi ya cuy ya Katanya sih Kemakan malam Keluarganya si Eki Umur 16 tahun Udah dikenalin Sama keluarga laki-laki Uis Amazing Ini terjadinya di tahun 2016 ya cuy Saat Kak Yati Sam Pertama kali pergi ke Hongkong Lah hubungannya apa Kak Sam? Ya enggak 2016 juga Kak Sam pergi ke Hongkong Ternyata tragedi Vina ini terjadi cuy Nah kenapa baru viral sekarang? Karena difilmkan ya cuy ya Kisah nyata ini Difilmkan supaya Ya tujuannya sih Untuk mengembalikan nama si Vina Bahwa sebagai perempuan itu Jangan sampai dia Yang paling disalahkan ya cuy ya Oke Jadi si Vina sama si Eki Tibaannya malam minggu nih Pergilah tuh mereka berdua cuy Untuk Kemakan malam keluarnya si Eki Nah Ya mungkin sih Pas si Vina ini mau pulang ya cuy ya Si Eki ini Ngajak Vina untuk ke salah satu Wilayah dulu Yaitu di Daerah Majasem Sumber ya cuy ya Nah kalau misalkan Daerah-daerah situ Pasti tahulah ya Jadi si Vina sama si Eki Ini diikuti oleh Komplotannya si Egi Nah siapa Egi? Egi ini temennya si Eki cuy Jadi si Egi ini kenal Sama si Eki Mereka ini Biasa ya namanya Juga anak muda ya cuy ya Suka mabuk Suka Kumpul-kumpulan Gitu Nafas nih Anak-anak kalian Yang umur-umur segini nih Udah potensinya Duduk-duduk Gak jelas Tiba-tiba Minta duit aja Mak Kirim duit Mak Mak udah gajian Anak kalian bukan Ya semoga sih Jangan ya cuy ya Nah si Egi Ini pelaku utamanya cuy Jadi si Egi Ini membuntutin mereka berdua cuy Buntutin mereka berdua Sampai Akhirnya Si Egi Ini dipukul Pake balok cuy Jatuh lah tersungkur tuh si Egi Ya kan Nah si Vina nya juga sama Dipukul cuy Pak Pake balok Awalnya sih cuy Gak sampe mau Menghabisi mereka berdua Awalnya Mau mengerjai si Vina Jadi Vina nya ini Mau diperkaos ya cuy Karena si Egi ini Memendam hasrat Ke Vina Jadi Vina ini Gadis yang Cantik dari lahir ya cuy ya Dia juga sering Ikut model-modeling Di Apa namanya Wilayahnya di Cerbon itu Ya kan Kadang suka ada fashion show gitu Jadi Vina ini tipikal Anak gaul Tapi anak rumahan gitu Ya mungkin Dia sudah Dikoderatkan Cantik dari lahir Makanya Kayak sampe Saya gak mau jadi cantik Dari lahir Kenapa Ya itu nanti Kayak Vina Nah Saat si Egi Tadi Si Egi itu Pacarnya si Vina Dipukul Pake balok Awalnya ini Jadi si Egi Ini punya dendam ya cuy Sama si Egi Karena si Vina ini Sudah menolak Beberapa kali Cintanya si Egi cuy Jadi Si Egi ini Ngerasa Orang saya ganteng Dari lahir Masa ia ditolak Kayak gitu kan Nah seleranya si Vina Ini ternyata Egi cuy Bukan si Egi Jadi kesel juga nih Nah Pengakuannya si Vina Ini si Egi ini Sering melecehkan ya cuy Jadi Kurang ajar lah si Egi ini Namanya juga Anak motor ya Anak selengnya Beda mungkin sama pacarnya Jadi si Egi ini Kadang suka Apa namanya Pegang tangannya Terus Apa namanya Mau cium-cium si Vina Ini Jadi Vina ini Risi ya cuy Nah alhamdulillahnya Si Vina ini cantik Walaupun cantik Juga gak gampangan gitu kan Gak kayak temen kita gitu Udah cantik Mau aja sama kakek-kakek ai Kena lagi Astagfirullah Kayak risam Tenang-tenang Ya bui Akhirnya apa cuy Akhirnya Awalnya Si Egi ini mau Apa namanya Memerkaus si Vina aja Di depan matanya Si Egi Tadinya Si Vina Ini kan ditutup matanya cuy Ditutup Saat dilakukan Pemerkawasan itu Nah kebetulan Ini penutupnya Ini ngebuka Sehingga si Vina Ini ngeliat Mukanya si Egi Samar-samar ya cuy Karena disini Darah semua itu kan Akhirnya apa Karena si Egi ini Merasa si Vina ini Udah ngeliat mukanya gitu Jadi bergilir ya cuy Temen-temannya juga menikmati Itu tubuhnya si Vina Akhirnya apa Akhirnya dihabisilah tuh Mereka berdua Karena takut ketahuan Nah mereka ini Apa namanya Menyusun strategi Licik-liciknya naik luar ya cuy Jadi seolah mereka ini Kayak Kecelakaan tunggal Jadi nabrak tiang listrik cuy Jadi polisi itu Sempat tertipu ya cuy Jadi mereka ini Dua-duanya dibawa Digebet tiga Ditaruh di jalan layang Di daerah kecamatan Talun Di deketnya flyover Kayak gitu Terus dia digeletakin disitu Begitupun motornya Jadi mereka itu kan Ngeliat kayak Jadi mereka itu Seolah-olah kayak Kecelakaan motor Yang nabak tiang gitu cuy Nah Yaudah kak si Sam Terus seruhnya dimana Seruhnya cuy Ternyata Yang mengungkap Pelaku-pelaku Keng motor itu Siapa coba Korinnya si Vina Jadi cuy Saat penguburannya si Vina Ini kan ibunya yang di Malaysia Ini ya sedihnya ya cuy Ketika kita mendengar kabar duka Anak kita meninggal gitu kan Gak secepat itu Saat kita holiday Bisa pulang gitu Kita kerja Terikat kontrak Ya kan Sehingga majikan ibunya Itu tidak memberikan izin Untuk pulang Karena apa? Karena majikannya itu Berdalih Ibunya masih dalam keadaan stres Takut gimana-gimana Alah itu mah Alasan majikan aja Gak mau secepatnya memulangkan Ya kan Akhirnya Si ibunya ini pulang saat Vina ini Empat puluh harian ya cuy Nah sebelum itu Ayo kita bahas dulu Jadi si Vina ini dikuburkan ya cuy Sebelum dikuburkan Bapaknya Ini kan melihat jenajahnya Di rumah sakit Nah Dapat kabar nih Ada yang mengabari Ternyata-ternyata Yang mengabari ke rumahnya si Vina Itu siapa? Salah satu pelakunya Kan kampet ya Jadi akhirnya cuy Si pelakunya Salah satu pelakunya Ini datang ke rumahnya si Vina Ngomong pak Pak si Vina ada di rumah sakit Kecelakaan Panik dong Ya kan Jadi si bapaknya Sama si kakak perempuannya Ya cuy ya Kakak perempuannya juga Bekerja sebagai Apa namanya ART juga Yang kerja di Indonesia Ini salut nih keluarganya Vina ya Walaupun Walaupun dia Bekerjain sebagai ART Tapi Apa Pemikirannya Ini jalan cuy Keren Ya kan Inilah Pekerja migran Pekerja migran ART-ART Itu tidak sebodoh yang mereka pikir Iya gak sih? Iya dong Kayak kita nih Pekerja migran Hongkong Gak bodoh kok kita? Bener gak? Tapi kenapa banyak ditipu Kayak sem Akhirnya cuy Si bapaknya Sama si kakaknya Ini datang dulu Ke rumah sakit Untuk Apa namanya Menyelusuri si Vina Ini cuy Nah si Vina Ini saat di rumah sakit Ternyata ini masih ada Ngap-ngap Naja Lagi naja cuy Jadi si Eki Pacarnya ini mah Udah meninggal ya Di TKP ya Kalau misalkan si Vina Ini di rumah sakit Ini masih naja cuy Ngorok Lagi ngorok Nah bapaknya Karena melihat Anak putrinya Kayak gitu ya cuy Jadi akhirnya Si kepalanya Ini diangkat sedikit Sama bapaknya Ngorok Ngorok Itu artinya Sayang ya cuy Kalau bahasa sana itu Panggilannya ngorok 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 gimana? Nah pengakuan si bapaknya Kepalanya si Vina Ini kayak Balon yang diisi air cuy Gembur gitu Karena mungkin Gimana aja gitu Gak ngerti gitu ya cuy Akhirnya Meninggal lah tuh Si Vina Di tangan bapaknya Akhirnya cuy Apa yang terjadi Dikuburkan tuh Dan Apa namanya Si bapaknya Sama si kakaknya Menganggap bahwa Oh ya sudah lah Mungkin ini memang Kecelakaan Akhirnya cuy Dimandikan lah tuh Apa Vina Tapi keluarganya Agak sedikit aneh Masa kecelakaan Listrik gitu Nah berarti yang listrik Kok hancur tangannya Jadi tangannya tuh hancur Kakinya hancur aja ya Terus kepalanya seperti itu Pokoknya hancur lah Kayaknya gak wajar Kalau misalkan itu Kecelakaan motor Akhirnya si bapaknya Kepo juga Setelah pengubarannya Si Vina Si bapaknya datang ke Polsek Untuk mengatakan Pak coba Saya mau lihat Keadaan motornya Ternyata cuy Motornya Itu gak Gak nabrak Kalau misalkan nabrak Tiang listrik ya Otomatis remak ya cuy Kayak sama aja pernah Kecelakaan tuh Bahannya sampai melengkung gitu Kalau itu enggak Jadi kan Semakin timbul curiga Cuma karena mereka ini Tidak memiliki bukti Akhirnya apa Akhirnya ya mungkin Mereka yang bisa dilakukan adalah Ya berdoa gitu Gimana ceritanya Kenapa mereka itu Bisa terungkap Mau menjelang Tujuh harian ya cuy Ini kan adat Orang sana tuh ya Kadang Mempercayai Kalau misalkan Kalau masih Satu minggu tuh Arwahnya masih ada di rumah Nah mau tujuh harian Tahlilah Ini si kakaknya Ditelepon oleh temannya Yang punya adek Ternyata adeknya Adeknya temannya kakaknya Ini adalah sahabatnya si Vina Nah Ditelepon Eh kamu kesini Ke rumah saya Kenapa Ini adek kamu Masuk ke tubuh adek saya Katanya Siapa Vina Iya Dia gak mau keluar Katanya cuy Karena dia ada yang pengen Diungkap Wih Ngeri gak sih Akhirnya Wah Langsung tuh bergegas Setelah selesai tahlilan ya Si kakaknya Sama si bapaknya Ini datang lah tuh Ke rumah temannya si Vina ini Pas nyampe sana Itu memang lagi nangis cuy Si Lindanya ya Temannya si Vina Namanya si Linda ya Si Lindanya lagi nangis Kok suaranya mirip Vina Gitu kan Suaranya persis Akhirnya pas masuk kamarnya Si Linda Nok Nok Ini bapak Bapak Ketanya gitu cuy Ngeri gak sih Sejelas itu Korin menjelaskan Kejadiannya cuy Jadi si Vina Ini merasuki Raganya si Linda Mengatakan kepada Pihak keluarganya Untuk mengungkap Bahwa Kematiannya Ini bukan karena Kecelakaan Nabrak tiang listrik Melainkan dibun Oleh game motor Salah satunya Adalah Egi Yang suka Sama si Vina Akibat cinta Ditolak cuy Si Egi Ini temannya si Egi ya Karena sih Mereka ini Cemburu Akhirnya melakukan Hal seperti ini Dikarenakan Si Vina Ini pernah Meludahi si Egi Cueh gitu Jadi buat kalian Yang cantik dari lahir Jangan bikin laki-laki Cemburu ya Buat kalian Ini perempuan-perempuan Yang banyak pacarnya nih Ini hati-hati loh Nanti kamu kayak Vina Nauzubila medalik Akhirnya si Vina Ini mengungkap Bahwa Mbak Mbak Saya tuh bukan Kecelakaan Mbak Gak mungkin Kalau misalkan Kecelakaan Masa jasadnya Sampai hancur Seperti itu Nok dipukul Mbak Tangannya Sakit Katanya Aduh Sampai ngenes ya Kaisem Aduh Kaisem mau Ngangkat cerita ini Juga sedih gitu Sakit Mbak Jadi kepalanya Vina nya tuh Kayak masih Tengkelan gitu kan Iya kan namanya Juga Korin ya Jadi di dalam tubuhnya Linda tuh menceritakan Secara detail Bahwa dia ini Diikuti ya tadi Kronologinya yang Kayak Kaisem ceritakan Di awal Jadi si Vina ini Mengungkap bahwa Pelakunya itu Ada 11 orang Wih apal ya Si Vina ya Hebat Iya lah Saat dia Kayak gitu kan Otomatis kan Korin nya terlepas Dia juga mungkin Bisa ngeliat tuh Iya kan Nah akhirnya Si bapaknya ini Pinter Ih walaupun Nelayan ini Keren nih Bapaknya Keluarganya si Vina Keren nih Pemikirannya ini Luas gitu Akhirnya Eh coba-coba Nok-nok Ulangin lagi Ceritanya Jadi direkam cuy Sebagai bukti nih Si Vina ini Menjelaskan lagi Kronologinya Kalau misalkan Si Egi ini Suka sama Vina Sering melakukan Pelecehan kepada Vina Akhirnya Vina kesel Sama si Egi diludahin Akhirnya si Egi dendam Saat mereka berdua jalan Akhirnya dipukul Awalnya itu Gak mau dibun Cuma Pengen diperkaus aja Karena si Vina ini Ngeliat si Egi Jadi Egi ini Berubah Rencana Akhirnya mereka dibun Awalnya itu Tempatnya Bukan disitu cuy Bukan di jalan layang itu Bukan Di semak-semak ya cuy ya Cuma mereka ini Seolah-olah Si Vina sama si Egi Ini karena Apa namanya Kecelakaan tunggal Nah Akhirnya cuy Dari situ Si Vina ini Kalau misalkan Gak bisa diungkap Nanti Vina sendiri Yang ngejer mbak Ngeri ya Si mbaknya itu ngomong Gak usah-gak usah Kan ini Ini kan Raganya Bukan raganya Vina Katanya gak boleh ya Nanti biar keluarga aja Yang mengungkap Akhirnya kakaknya ya cuy ya Karena berjuang kakak nih Adiknya digitukan Merasa sakit ya Kalian juga kan Kalau anak kalian Adik kalian digitukan Kan pasti akan Ngerasa sakit ya cuy Akhirnya si kakaknya ini Datang lah langsung Ke polsek terdekat Mengungkap Seperti ini Akhirnya apa Akhirnya polisi Penasaran juga ya Akhirnya diselusuri tuh Nanya-nanya tuh polisinya Ini polisi nih Kalau misalkan Korin yang gak mengungkap ini Udah selesai aja nih Kasus Polisi kayak polisi India Akhirnya si polisi ini Menanyakan lah tuh Di TKP aja cuy ya Akhirnya Kenapa bisa terungkap Ada tukang sate Yang biasa mangkal disitu Yang menyaksikan kejadian itu Dia sepikap Terima kasih tukang sate Terima kasih Akhirnya tukang sate ini ngomong Kalau misalkan Ada segerombolan geng motor Yang melakukan hal tersebut Disana pak Markasnya Akhirnya keciduk gitu Keciduk Awalnya sih tujuh orang cuy Cuma ada satu nih Pelakunya yang masih Di bawah umur Dia ini masih lugu Mungkin ketakutan Saya cuma ikut-ikutan aja pak Saya cuma nonjok sekali Katanya Itu tersangkanya Masih ada satu Katanya disana Nah Jadi ketangkap semua Delapan Delapan orang cuy Nah semuanya katanya Ada sebelum Nah yang tiga Ini gak tau ilang kemana Sampai kasus Delapan tahun ini Belum terungkap Nah berharapnya Dari film Vina ini Yang tiga Ini bisa terlacak Karena mereka ini adalah Pelaku utamanya Yang namanya Egi itu cuy Dali-dali sih Egi ini Anaknya orang kaya cuy Dia ini katanya sih Berganti identitas Kok bisa ya cuy ya Ya mungkin sih Dulu-dulu Mungkin masih ada KKN KKN ya cuy ya Yang dokumen-dokumen Bisa dirubah gitu Mungkin gak sih Kalau misalkan pejabat ya Ibaratnya Punya Punya duit Ya segala Bisa terjadi aja kan Ya kan Ya tapi ya mungkin aja nih Edisi Prabowo nih Bisa mengungkap Egi dimanakah dia Karena apa cuy Lucu cuy Apa namanya Tersangka delapan ini Gak ada yang ngasih tau Gimana mukanya si Egi Jadi mereka ini Lebih baik Di penjara sendiri gitu Daripada bos gengnya ini Keungkap gitu Kenapa ya cuy ya Apa takut Diancem ya nantinya ya Jadi gak tau Mukanya si Egi itu Kayak gimana Jadi sidang putusan pengadilan pun Ya tetep Egi segini tahun Dijatuh kayak gini Tapi tersangkannya gak ada Belum ketemu tiga orang Ya mudah-mudahan aja ya Dalam waktu singkat ini Terus mereka Yang berelapan Ini dihukum ya cuy ya Ada yang delapan tahun Ada yang seumur hidup ya cuy ya Aduh Aduh Anak muda zaman sekarang Kayak gitu ya Nah buat kalian nih Hati-hati ya Yang punya anak remaja Hati-hati dikontrol Pergaluannya Ya lagi masa-masa pubernya Gimana nih Kira-kira anak kalian Pada yayanya gak Jangan dimanjain terus ya cuy ya Minta handphone Dibelikan handphone paling bagus Pengen beli PS5 Dibelikan PS6i Dibelikan motor Belinya motor yang bagus gitu Jangan latih anak kita Menjadi orang yang sombong ya cuy ya Latih mereka itu Dengan keprihatinan Kerja Kalau kamu pengen motor Ya kerja Belikan motor yang Alakadarnya aja semampu Kita jangan diadadain Sampai hutang Supaya anak kita ini bahagia Jangan pernah menanamkan Dalam diri kita Orang saya kerja Untuk anak Salah cuy Pemikiran itu tuh salah Kecuali Kamu kerja untuk anak Untuk menyekolahkan setinggi Mungkin ya itu baru bagus Tapi kalau misalkan Kamu memberikan Fasilitas yang super Itu anak kalian Tidak akan pernah mengerti Betapa susahnya Seorang ibu Bekerja sebagai pekerja migran Di luar negeri gitu Kita harus melatih Anak kita untuk Apa namanya Prihatin gitu Kalau anak kita Minta 100 ribu Kita kasih 50 ribu Kalau anak kita Minta 200 ribu Kita kasih 100 ribu Biar apa Biar Supaya mereka itu Dilatih Jangan disrog-srog aja Akibatnya kayak apa Kayak Egi ini Iya kan Terus untuk Anak perempuan Iya kan Termasuk si Vina Ini kan Apa namanya Gaul ya Pengen behel Di behel Pengen rambutnya Di Apa namanya Di extension Di sambung Itu rutin gitu kan Sampai giginya Di pager gitu Ya cantik Biar fotonya gini Ngomong-ngomong Si behel Sama si rambutnya Si Vina Ini hati-hati ya Buat kalian ya Yang suka dipagerin giginya Sama disambung-sambung Rambutnya Si Vina Ini saat Saat Belum dicopot Itunya ya Forensik ini kan lagi Pemeriksaannya Nah Saat pemeriksaan forensik Ini tau gak Si Vina ini Kerasukan lagi tuh Si Linda Mengatakan bahwa Mbak Tolong Mbak Behelnya dicopot Mbak Rambut palsunya Dicopot Mbak Saya gak bisa masuk Saya gak bisa Buka pintunya Mbak Ngeri gak sih kalian Ih si Vina aja Pake sambungan rambut Sambungan rambutnya sendiri Cuy Sama giginya Dipaker Itu gak diterima Di bumi Nah Besok Saya mau buka Behal saya Aduh Apa namanya Apalagi kalian Ya Masang behelnya Di para pekerja migran Pekerja migran Yang membuka Apa namanya Praktek-praktek behel Itu tuh yang biasa Di Cung Himengsen Buka praktek behel Pasang behel Perawatan gigi Rambut-rambut Kalian yang mau Murah-murah Udah coy Kita tuh udah Gak usah sok gaul Gak usah sok pager-pagerin gigi Biar apa Biar pekerja migran Indonesia Yang membuka Praktek itu Di Hongkong Gak laku Gara-gara filmnya Si Vina Eh gak diterima Di bumi kamu Hati-hati Aduh Begitu ya cuy Jadi alur cerita Si Vina ini Jadi buat mama Udah gak kepo lagi kan Nah pengakuan Keluarganya si Vina Semenjak Tersangkanya ini Sudah diadili Ya gak dateng-dateng lagi Alhamdulillah ya Hebat ini si Vina ya Bisa mengungkap Ya mayat aja gitu ya Gak terima gitu Dianya aja Ibaratnya Digitukan tuh Gak adil gitu Ya tapi hebat ya Korinnya bisa menceritakan Secara detail Sampai mengungkap Kejadian itu Saat dia sudah meninggal Aduh Semoga aja Kaisem Korin saya Jangan ya Semoga kita meninggal Dalam keadaan yang Baik ya cuy ya Amin Kita doakan untuk Almarhum Vina dan Eki ya cuy ya Semoga kisahnya Menjadikan pembelajaran Kita sebagai orang tua Sebagai domestik helper Yang di luar negeri Yang punya anak Supaya menjaga anak kita Lebih baik lagi ya Jadi jangan manjakan anak Dengan uang-uang dan uang Sepakat Sepakat Jangan pakai bekel-bekel Copot-copot Kawat giginya Dicopot aja ya Aduh Mungkin itu aja cerita Sekitar Vina ya Yang lagi viral ini Terima kasih ya cuy Udah dengerin Kaisem Moce Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye